Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak di hari ini Belanja setiap 3 hari dengan budget 100 ribu rupiah Mumpung masih pagi dan anak-anak belum bangun Ini emak mau sekalian jogging Nah jadi Mak Saufa juga mau Kayak ngajakin bunda-bunda semua Ayo olahraga, ayo jalan kaki Ayo kita gerak ya bunda-bunda ya Soalnya sekarang itu lagi marak banget Kayak penyakit-penyakit gitu loh bun Yang disebabkan karena kita itu Apa ya badannya kurang gerak Kurang olahraga Terus belum lagi makanan yang kita konsumsi Juga ibaratnya kan banyak yang Makanan-makanan yang cepat saji Manis-manis dan lain sebagainya Jadi Mak Saufa itu banyak banget mendengar Berita-berita tentang banyaknya sekarang Penyakit-penyakit Nah lebih baik kita mencegah daripada nanti mengobati Lebih baik ayo mulai sekarang kita gerak Kita olahraga Minimal jalan kaki ya bunda-bunda ya Alhamdulillah ini tuh emak udah nyampe di warung yang dekat rumah emak Dan langsung aja emak memilih-milih Mau protein terus sayuran Dan Alhamdulillah disini emak juga lihat ada buah papaya Karena kalau menurut emak sih kayak pisang sama papaya itu terjangkau ya bunda ya Jadi emak kali ini belanjanya mau tambah buah papaya aja Untuk sayurannya disini emak memilih sayur bayam dan juga sayur kangkung Tak lupa disini emak juga ngambil tempe Karena di minggu kemarin emak udah hemat banget Rp50.000 untuk kali ini emak mau belanja Rp100.000 Untuk proteinnya tadi tuh emak milih dada ayam Terus emak juga beli lele dan juga telur Untuk bawang merah ini tuh ada yang satu plastik segini harganya Rp5.000 Kayaknya sih kalau harga bawang merah itu masih terjangkau ya bun Selanjutnya emak juga ngambil sawi putih Karena ini tuh kesukaan kakak Saufa Kalau pagi-pagi minta ditumisin tumis sawi Selanjutnya emak juga mau ngambil jagung Karena jagung ini bisa dibikin bakwan jagung yang enak banget rasanya Selanjutnya untuk perbumbuan disini emak ngambil cabai bawang merah bawang putih Karena udah mulai kosong semua ya setok emak Alhamdulillah untuk sayur, lauk dan juga untuk perbumbuannya udah dapet Kira-kira emak Saufa habis berapa belanjanya untuk hari ini Semoga sih gak over budget ya bunda-bunda ya Tambah dua, tiga, tambah tiga, enam Tiga, lima Lele sama ayam Tambah lima, empat puluh Tambah lima, empat puluh lima Tampak sepuluh lima, empat puluh lima Tambah lima, enam puluh, tambah tiga, enam puluh tiga Sekalian Tiga, tambah enam, enam puluh sembilan Tiga, enam puluh sembilan Tambah tujuh, tujuh puluh enam Cabai Tiga, tujuh puluh enam Tambah lima Jadi lapan puluh satu Telarnya setengah Berapa? Telar setengah Lapan satu, tambah lima belas Sembilan enam Jadi total belanjaan emak tadi Sembilan puluh enam ribu Emak tambahkan Bumbu marinasi dua ribu Jadi Sembilan puluh delapan ribu rupiah Alhamdulillah wa syukurillah Masih ada kembalian Dua ribu rupiah Jadi total belanjaan emak hari ini adalah Sembilan puluh delapan ribu rupiah Masya Allah Kan menurut emak ini tuh Udah lengkap banget Ada buah Ada lauk ayam Tempe Terus ada lele Ada telur juga Terus untuk perbumbuan juga ada Sayur mayur juga lengkap Masya Allah Tabarokallah Menurut emak ini tuh pas banget Dan emak Alhamdulillah Udah tenang banget ya bun Kalau udah belanja lengkap kayak gini Menurut emak Untuk belanjaan di Cikarang itu sesuai ya bunda ya Harganya itu sesuai Meskipun ada kadang naik Kadang turun seperti itu Tapi ya menurut emak sih Alhamdulillah Masih terjangkau Dan untuk hari ini Alhamdulillah Emak juga masih ada kembalian 2.000 rupiah Lumayan bisa dimasukin Sisa uang belanja Nah selanjutnya setelah tadi Emak sepil belanjaan Terus lanjut Biasanya tuh emak akan Ngisi jurnal Jurnal untuk belanja Terus selanjutnya Emak juga mau bikin menu Untuk 3 hari Alhamdulillah di hari ini Di tanggal 10 Agustus Emak sawfa belanja 98.000 Untuk 3 hari Dan apa kabarnya bunda-bunda semua Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Bunda-bunda semua Semoga senantiasa Dilancarkan rezekinya Dan juga dimudahkan Segala urusannya Selanjutnya emak akan Share menu Untuk 3 hari Sesuai dengan belanjaan Yang udah emak belanjakan tadi Untuk hari Sabtu Emak mau bikin Lele goreng Sayur kangkung Dan juga tempe bacem Di hari Minggunya Emak mau bikin Ayam katsu Sayur bayam Dan lanjut tempe bacemnya Untuk 2 hari Dan di hari Seninnya Emak mau bikin Telur dadar Ada tumisawi Dan juga Bakwan jagung Dan selanjutnya Emak mau Langsung masak ya bunda ya Untuk di hari Sabtu ini Karena memang Setok emak udah habis banget Emak mau bikin Sarapan Untuk di hari Sabtu Pagi ini Nah di Sabtu pagi ini Emak mau bikin Lele goreng Terus sedikit nyambel Sama mau ngupas Untuk papayanya tadi ya Selanjutnya Untuk sayur kangkung Dan juga tempe bacemnya Emak masaknya nanti Untuk siang Dan juga sore Jadi cara emak Supaya masakan emak itu Cukup untuk seharian Emak akan bagi menjadi 2 menu masakan Nah untuk pagi ini Emak mau Goreng lele aja Jadi lelenya tadi tuh Udah emak marinasi Pakai bumbu marinasinya Dan langsung digoreng aja Sampai kering Sebelum digoreng Jangan lupa untuk Ngasih tepung dulu ya Bunda-bunda ya Supaya tidak Meletup-letup nantinya Jadi minyaknya Nggak muncrat-muncrat Kemana-mana Terima kasih untuk teman-teman Yang selalu setia Menonton channel Emak Saufa Semoga apa yang Emak abadikan Apa yang emak Buat vlog ini Bisa bermanfaat Untuk bunda-bunda semua Dan Emak Saufa Mau sedikit Menggaungkan Bahwa kita Para emak-emak Jangan Apa ya Jangan Maksudnya itu Jangan banyak rebahan Ayo kita gerak Maksudnya disini itu Untuk kesehatan kita sendiri Gitu ya Bunda-bunda ya Kalau kita capek Itu bolehlah kita istirahat Tapi Lebih baik Kita sisihkan Waktu sedikit Gitu ya Seumpama Sehari itu Kita Sempatkan Untuk berjalan Gitu ya Meskipun cuma Ke warung Atau kemana Gitu Sempatkan untuk berjalan Pokoknya Kita sempatkan Untuk gerak Untuk olahraga Dan Jangan lupa juga Makan Jangan sampai terlambat Terus Mengurangi Minuman-minuman manis Banyakin minum Air putih Karena memang Sekarang itu Lagi darurat Banget ya Bunda-bunda ya Jadi Mak sahofa itu Agak-agak Gimana ya Takut Terus Khawatir juga Dan Mak sahofa juga Tidak mau Istilahnya itu Terjadi Makanya Lebih baik Kita Hindari dari sekarang Kita cegah dari sekarang Yaitu Dengan banyak gerak Dengan Istilahnya Olahraga Apapun yang bisa kita lakukan Ya Olahraga yang paling ringan Tidak jalan kaki Jadi supaya Kita itu Agak lemes gitu Badannya Tidak kaku semua Karena Sinyal-sinyal dari tubuh Apabila kita Gampang pegel-pegel Gampang capek Itu berarti Sinyal dalam tubuh kita Itu Ada sesuatu Gitu ya bunda ya Apakah itu Kita Kurang gerak Dan lain sebagainya Gitu Jadi sebelum Itu semua terjadi Ayo kita Sempatkan Untuk bergerak Dalam sehari itu Sekali dua kali Gitu Sempatkan Untuk bergerak Nah Selanjutnya Selain Olahraga Bergerak Kita juga Mengurangi Konsumsi Minuman-minuman Yang udah kemasan Gitu ya Pokoknya Ini tuh Sangat-sangat Ini banget ya bunda Ya bener-bener Sampai Mak tuh Dengar bahwa Di rumah sakit Banyak banget Anak-anak yang Cuci darah Seperti itu Ya Nahudubillah Jadi Kalau bisa Kita ya Dari sekarang Mengurangi Minuman-minuman Manis Terus minuman-minuman Kemasan Jadi Beralih Dengan minum Banyak minum Air putih Banyak olahraga Sekarang juga Anak-anak juga Insyaallah Sedikit demi sedikit Akan Mak ajakin Kayak Banyak Apa ya Aktifitas di luar ruangan Seperti itu Ya mohon maaf ya Kalau mak sawfa ini Ngomongnya agak-agak Belibet Ya intinya Seperti itu ya Semoga Bunda-bunda Semua Senantiasa Sehat selalu Pokoknya ya Mak sawfa itu Selalu berdoa Terus Kita juga Kalau udah Tahu Ada hal Kayak gitu ya Kita jangan tinggal Diam Dan Mengurangi Rebahan Terus kita juga Istilahnya itu Untuk kesehatan Kita sendiri Kalau tidak Kalau tidak kita yang Istilahnya bergerak Siapa lagi Karena di video ini Mak sawfa sudah Bikin Lele goreng Terus Mak juga tadi Ngupas Untuk Buah Papayanya Dan juga Kali ini Mak mau bikin Sambal Untuk pelengkapnya Dan demikianlah vlog Emak Kali ini Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda Semua Dan juga bisa Bermanfaat Mohon maaf Apabila Mak sawfa Ada salah-salah kata Sekali lagi Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu vlog Emak berikutnya